Hai Sobat, pada pembahasan kali ini Mbak Admin akan mengulas kisah Perang Paregrek dan merosotnya harga diri Majapahit. Agar tidak berlama-lama, baiklah kita mulai ya. Pada puncak Perang Paregrek, meskipun Majapahit berhasil menumpas kedaton pamotan yang berontak dan memenggal kepala rajanya, Brewi Rabumi. Majapahit selepas ini hilang wibawanya di depan negeri-negeri taklukannya. Sebabnya adalah karena Kekaisaran Cina dinasti Ming menghancurkan wibawah Majapahit. Pada saat Majapahit menyerbu pamotan. Di pamotan sedang ada tamu utusan Kekaisaran dinasti Ming, mereka para tamu-tamu itu jumlahnya yang tewas terbilang banyak, yaitu 150 orang. Atas peristiwa itu, Kekaisaran Cina menuntut ganti rugi sebanyak 60 ribu tahil emas, setara 1 triliun 619 miliar 352 juta, sebagai ganti duta mereka yang terbunuh. Jika tidak Majapahit akan berperang dengan Ming, menyadari kondisi kekuatan militer telah merosot akibat imbas perang sebelumnya Majapahit akhirnya menyanggupi ganti rugi. Namun pernyataan kesanggupan ini juga meleset dari perjanjian, selama dua tahun Majapahit hanya mampu mengangsur 10 ribu tahil emas saja, 16,67 persen. Kondisi semacam itu terjadi akibat ekonomi di Majapahit belum pulih pasca perang paregrek. Sebagai bentuk keprihatinan, akhirnya Ming membebaskan Majapahit dari hutang. Walaupun masalah dengan Cina selesai, di mata negeri taklukannya Majapahit tidak lagi sehebat dahulu, karena tunduk di bawah Kekaisaran Cina dinasti Ming. Karenanya selepas peristiwa ini negeri-negeri taklukan Majapahit utamanya di Sumatera memberontak. Mereka lebih memilih mengirimkan upeti ke dinasti Ming dibanding Majapahit untuk menjaga wilayah mereka. Kisah ini dapat dijumpai pada tulisan Mahuan yang berjudul Ying Yei Seng Lan.